Intro Sementara itu Partai Kebangkitan Bangsa secara mengejutkan tidak mengusung Bupati Bojonegoro Inkamben Anamu Awanah untuk maju di Pilkada Bojonegoro tahun 2024. Partai Besutan Caimin tersebut justru memberikan rekomendasi kepada Setiawahono Nurul Azizah. Partai Kebangkitan Bangsa secara mengejutkan tidak mengusung Bupati Bojonegoro Inkamben Anamu Awanah untuk maju di Pilkada Bojonegoro tahun 2024. Kejutan tersebut terjadi saat pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Setiawahono Danurul Azizah di kantor KPU setempat Rabu Siang. Saat pendaftaran Bendahara DPW PKB Jawa Timur Fauzan Fuadi didampingi Sekretaris DPC PKB Bojonegoro Abdullah Umar juga terlihat mendampingi Bapak Slon Wahono Nurul. Dalam kesempatan ini, Bendahara DPW PKB Jawa Timur Fauzan Fuadi mengatakan jika dirinya datang untuk mewakili DPP PKB mengantarkan pendaftaran Bapak Slon Setiawahono Nurul Azizah. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa DPP PKB sudah mengeluarkan surat B1 KWK kepada Setiawahono Nurul Azizah untuk maju di Pilkada Bojonegoro 2024. Di singgung alasan PKB tidak mengusung kadernya sendiri atau Bupati Inkamban, Fauzan menegaskan bahwa rekomendasi tersebut adalah keputusan dari DPP PKB. Mas Boleh terkait jelaskan untuk rekom dari PKB sendiri diberikan ke Wahono, tidak ke Anam Onal, saya gimana Mas? Saya ini cuma prajurit. Jadi mewakili DPP, mendaftarkan Pak Wahono, karena DPP mengeluarkan surat B1 KWK kepada Pak Wahono. Itu anam-anam prajurit yang kita alasan akan. Dukungan PKB kepada Bapak Selon Wahono Nurul membuat parpol koalisi yang mendukungnya semakin gemuk, yakni sebanyak 14 parpol. Masing-masing adalah Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, P3, PKS, Hanura, PBB, Nasdem, PSI, Gelora, Buru, dan Partai Umat. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.